Oke, mari kita buka Alkitab kita di Lukas 1 ayat 11 sampai dengan 17. Maka tampaklah kepada Sakarya seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut hai Sakarya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di Lukas 1 ayat 11-17 ini bercerita tentang kelahiran seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ia adalah putra daripada seorang nabi atau imam namanya Sakaria. Mamanya namanya Elisabeth, sepupunya mamanya Yesus, saudaraan mereka. Nah hidupnya ini begitu spesial bahwa perlu seorang malaikat Gabriel untuk menyatakan bahwa orang ini siapa dan apa yang merupakan destiny-nya. Ia adalah seseorang yang nanti akan mendahului Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan datang, ia akan menjadi seseorang yang memberitakan kabar bahwa nanti akan datang seseorang bernama Tuhan Yesus. Nah hidup daripada orang ini dan juga apa yang merupakan berkat dalam hidupnya sudah dinyatakan terlebih dahulu. Dikatakan di sini salah satunya adalah hidupnya akan penuh dengan roh kudus. Jadi orang ini sangat spesial. Sangat spesial. Sangat spesial. Mari kita masuk ke Yohanes 1 ayat 29 sampai ke 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ya slide-nya ada masuk? Oke. Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ia inilah anak Allah. Tolong tampilkan gambarnya. Next ya. Ya. Kita percaya bahwa seorang yang bernama Yohanes pembaptis ini seperti juga kita tahu bahwa dia adalah seseorang yang hidupnya dia adalah untuk membawakan kabar baik. Tetapi dia tidak seperti gambar yang ada di sini sebenarnya. Pakaiannya sangat sederhana. Kita tahu makanannya itu adalah belalang dan madu di hutan. Jadi dia adalah seseorang yang sangat tough. seseorang yang menyampaikan kabar baik tentang kedatangan seseorang yang bernama Yesus. Nah ini ada sebuah konteks yang kita tahu bahwa pertama waktu dilahirkan dia adalah orang yang sudah dinimuatkan bahwa dia akan dipenuhi dengan roh kudus. Dan dengan sebuah keyakinan pasti dia tahu ibaratnya apa tujuan hidupnya dia terus pergi dan mengabarkan Injil. Dan dia melakukan sesuatu sampai namanya kita panggil Yohanes Pembaptis. Ini orang yang pasti sangat luar biasa. Karena dia terus mempersiapkan jalan bagi kedatangan seseorang yang lebih luar biasa daripada dia. Dan seperti apa yang ada di gambar ini kita tahu bahwa dia termasuk adalah orang yang menyaksikan sendiri seperti tertulis di sini bahwa dia melihat roh kudus itu turun. Dia bersaksi dia tahu siapa yang dibaptis itu. Bahkan sebelum dia datang dia lihat saya tahu ini adalah Yesus. Dialah orang yang akan membaptis kalian dengan roh kudus. Dia kenal siapa itu Yesus. Dia sangat tahu dia itu siapa. Dia bahkan berkata saya tahu siapa itu Yesus. Kita ambil konteks seperti itu. Seseorang yang bernama Yohannes Pembaptis. Tetapi ada sesuatu yang aneh di sini. Di Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 19. Ketika Yohannes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya yang memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan yaitu Yesus. Engkau kah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain. Saudara-saudara di awal kita tahu persis seberapa seorang Yohannes Pembaptis mulai daripada waktu even sebelum ia dilahirkan. Bagaimana mungkin juga mungkin papanya dan mamanya menceritakan kesaksian eh sebelum kau lahir ini seorang malekat Gabriel menubuatkan tentang kamu. Nah banyak hal sepertinya kita tahu banget bahwa ini adalah orang yang sangat kudus sangat kuat imannya pasti sangat luar biasa dan dia adalah orang yang menyaksikan bahkan melakukan pembaptisan dan juga menjadi orang yang menyaksikan bahwa dengan persis dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Tetapi kenapa dia di Lukas 7 ayat 18 dan 19 ini mengatakan bahwa apakah engkau itu yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain. Tentunya kita tahu konteks di sini adalah pada saat Yohanes pembaptis sedang berada di gereja. Bukan. Sedang berada di penjara. Sehebat-hebatnya seorang Yohanes pembaptis yang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Yang hidupnya di hutan yang sangat tough begitu yakinnya dia sampai dia memberitakan kabar baik itu. Tetapi begitu dia masuk di penjara ada sesuatu yang mengusik hatinya sehingga dia melupakan semua fakta-fakta dan apa yang dia nyatakan sendiri sebelumnya. Aneh ya. Orang yang sudah demikian yakin dan sudah melihat semua keajaiban daripada hidupnya sendiri dan tahu dia itu adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. dan dia sendiri membaptis seorang Yesus tapi kemudian dia bertanya bukankah itu sebuah paradoks dia bertanya apakah engkau yang kita tunggu itu apa sih sebenarnya yang ada di benak seorang Yohanes pembaptis. Menurut saya tentunya ini tidak ada di Alkitab. dia pasti punya suatu ekspektasi. Ekspektasi tentang bagaimana dan seperti apa seorang Tuhan Yesus atau yang dikatakan kedatangan seorang Raja yang baru. Tapi yang dia dengar di luar Yesus bukannya datang mengkudeta kerajaan Romawi dan langsung duduk di atas Tataan dan berkata Shalom mulai hari ini kerajaan ini akan aku ambil sebab aku adalah Raja bukan hanya atas Israel tetapi atas dunia mungkin itu yang ada di benak seorang Yohanes pembaptis suatu ekspektasi bahwa kalau Yesus yang aku baptis itu pasti dia akan punya kuasa lebih sebuah cara berpikir yang menurut saya tetap manusia punya cara melihat yang kemudian dia bandingkan dengan sebuah kenyataan dia sedang ada di penjara loh gua ini harusnya salah satu jenderalnya dia kenapa gua kok malah harus menderita di penjara bahkan denger denger gua ini bakal dipenggal itu sesuatu hal yang berkecambuk galau sedang terjadi kepada Yohanes pembaptis di sebuah penjara wow tapi kayak kita juga sering kita melihat banyak yang sudah kita rasakan setiap peneguhan setiap berkat tapi kadang-kadang sedikit saja sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita kita langsung akan timbul keraguan gua ini anak Tuhan bukannya Tuhan kok jahat sih kok gak gini sih harusnya kan begini pasti itu ada mungkin tidak ada di tempat ini semua di luar gereja ini tapi itu terjadi di saya pasti akan ada sebuah keraguan demi keraguan walaupun Tuhan sudah memberikan sekian banyak keajaiban dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana keajaiban itu terjadi tapi kadang-kadang pada saat ada sesuatu yang kita pikir harusnya begini tidak terjadi langsung kita imannya drop dan saudara-saudara ternyata hal yang sama itu terjadi juga dengan seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis ya gak apa-apa lah Pak Yohanes Pembaptis saja kayak gitu ya masa saya gak boleh nah ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus Yesus ya ini sudah cerita bahwa dia punya dua orang murid karena kegalauannya dia sampaikan sebuah pesan kepada kedua orang muridnya itu ya ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus jadi mereka pergi mencari Yesus mereka berkata kepada Yesus Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu engkau kah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain yang luar biasa jawaban seorang Yesus ya itu yang luar biasa pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta dan Yesus menjawab mereka murid-murid Yohanes Pembaptis pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang kusta menjadi tahir orang tuli mendengar dan orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik dan berbahagialah orang orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku biasanya kalau kita baca firman pasti kita akan berpikir bahwa ayat yang ayat 23 ini adalah sebuah perkataan yang kemudian disampaikan dan menjadi kunci bagi Yohanes dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku setelah suruhan Yohanes itu pergi ini yang aneh jadi pada saat murid-murid Yohanes itu datang pada saat mereka datang mereka sambil melihat wow ini ada apa nih mereka lihat wah yang lumpuh berjalan banyak keajaiban seperti yang diberitakan oleh Tuhan sambil mereka wow ini banyak orang mengerumuni Yohanes dan pada saat dia bertemu Yohanes Yohanes cuma bilang katakanlah apa yang kamu lihat sampaikan itu kepada Yohanes dan setelah itu kedua murid ini pergi lalu setelah kedua murid ini pergi baru Yesus berkata setelah suruhan Yohanes itu pergi mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes untuk apa kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari aku berkata kepadamu diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak sampaikan ini juga kepada murid-muridnya bukankah pesan ini akan juga lebih membahagiakan Yohanes bukankah Tuhan Yesus bisa berkata sesuatu yang mungkin lebih dasyat dan luar biasa tapi kenapa Tuhan cuma ngomong yang tadi eh sampaikan ini kepada si Yohanes aneh kan kenapa cuma pesan ini doang jauh-jauh murid Yohanes sampai ke sana pasti ada sebuah ekspektasi wah nanti Yesus akan memberikan sebuah tanda yang disampaikan kepada Yohanes bukankah itu sebenarnya lebih baik tetapi hanya sebuah pesan berkata yang lumpuh akan berjalan yang tidak bisa mendengar akan mendengar nah saya mau sharing sebuah video yang saya temukan ini menurut saya sebuah video yang luar biasa nanti setelah itu saya akan bahas pengertiannya oke videonya boleh tolong diputar from the very beginning my father would tell me that I was born with a purpose his name is John his name is John you can speak yes I can and he will prepare the way of the Lord a purpose that would change everything look at me now John he does not follow the law of Moses he eats with tax collectors he communes with sinners surely he cannot be the Messiah I fear he enough go and ask him if he truly is the one I cannot have wasted my life for blasphemer again I say to you repent to Israel for the kingdom of heaven is near I am the voice of one crying out in the wilderness prepare the way of the Lord make his path straight I baptize you with water but after me comes one who is more powerful than I and he will baptize you with the Holy Spirit and fire behold the Lamb of God who takes away the sin of the world and whose sandal strap I'm not even worthy to untie this is my beloved son in whom I am well pleased was any of this real I am the way the truth and the life no one comes to the father except through me and if you hold to my words then you truly are my disciples and you shall know the truth and the truth shall set you free rabbi we are sent by John he asks he asks if you truly are the one who is to come the messiah Jesus help us please my son set him down his reliance please sir take my hand and have no fear only believe are you he thank you rabbi go and tell John all that you have seen today master he did not give us an answer his words were few and crisp he barely even looked at us all he said was go and tell John what you have seen as if that would help you tell me what you saw we saw blind eyes opened for death hearing again for death remember this it is written it is written and then the lame shall weep as a deer and the tongue of the dumb sing and these my son are the signs that will follow the messiah he truly is the one he is reminding me of the words of the prophet was the one he is the one found he is he is the woman and he is the one for a while he is he Terima kasih telah menonton! 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 There is no greater prophet than John the Baptist But he who is least in the kingdom of God Is greater than he John! Jesus! 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 Bangun bangun Berasa kayak di bioskop ya Kalau udah gede gitu Mungkin pada saat kita menonton ini Mungkin ada satu dua Di antara kita yang mengerti Tapi saya yakin banyak yang masih Bingung Kenapa Pada waktu Yesus berkata seperti itu Yohanes tiwa-tiba Langsung ngedong Sebelum kesana saya mau sharing sesuatu Di Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 Juga ada di video itu Ini ada di firman ya Dan inilah kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi dari Yerusalem Mengutus beberapa imam Dan orang-orang lewi kepadanya Untuk menanyakan kepada dia Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapakah engkau? Elia Dan dia menjawab Bukan Engkau kan Nabi yang akan datang Dan dia menjawab Bukan Maka kata mereka kepadanya Siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab Kepada mereka yang Mengutus kami Kau ada yang mirip ya Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Pada saat itu Yohanes menjawab Akulah Suara orang yang Berseru-seru di Padanggurun Luruskanlah Jalan Tuhan Seperti Yang telah Dikatakan oleh Nabi Yesaya Inilah kuncinya Seperti juga yang ada di video Ada si kecil Yohanes Sedang bersama papanya Dan papanya Sedang menceritakan Kepada Yohanes Tentang Kitab Nabi Yesaya Di dalamnya Adalah peneguhan Tentang Kedatangan Seseorang Yang bernama Yesus Kristus Jadi saudara harus tahu Di dalam Kitab Yesaya itu Banyak bercerita Tentang Kedatangan Yesus Kristus Saya anjurkan Setelah ini Bapak dan Ibu Yang gak Mengerti Boleh ke Bible Project Ya Di Youtube Internet gratis Dan masuk Ke penjelasan Tentang Kitab Yesaya Di situ Kita akan Mengerti Sebenarnya Itu adalah Peneguhan Dari kitab Yesaya Sampai Kedatangan Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias itu Nah Yesaya ini Adalah kitab Yang Sangat Sangat Disakralkan Oleh Orang Yahudi Ya Kita tahu Bahwa Di Tempat Pada waktu Mereka Kebaktian Ceritanya Mereka akan Selalu ambil Kitab ini Ya Dan mereka Membacakan Itu Ya Sebenarnya Teknisnya Lebih Bagus Kalau Istri saya Menceritakan Ya Tetapi Itu terjadi Dan Itu Setiap Hari Mungkin Atau Setiap Minggu Saya Tidak tahu Mereka Setiap Hari Atau Setiap Minggu Itu Mereka Random Membaca Nah Pengetahuan Tentang kitab Yesaya Inilah Yang Pasti Diketahui Oleh Seseorang Yang Bernama Yohanes Pembaptis Dia Tumbuh Dari Kecil Sampai Besar Mengetahui Secara Luar Kepala Tentang Yang Namanya Kitab Yesaya Dan Dia Tahu Bahwa Hidupnya Adalah Juga Apa Yang Ditulis Di Dalam Kitab Yesaya Tersebut Ada Dimana Kita Lihat Berikutnya Yesaya 40 Ayat 3 Inilah Ayat Yang Dikutip Oleh Yohanes Pembaptis Ada Suara Yang Berseru-seru Persiapkanlah Di Padang Gurun Jalan Untuk Tuhan Luruskanlah Di Padang Belantara Jalan Raya Bagi Allah Kita Jadi Karena Seorang Yohanes Pembaptis Sangat Mengerti Apa Yang Ada Di Dalam Kitab Yesaya Kita Kemudian Masuk Ke slide Berikutnya Yesaya 35 Ayat 4 Sampai 6 Inilah Ayat Yang Dikutip Oleh Bapaknya Dan Dikutip Bukan Hanya Dikutip Tetapi Sedang Terjadi Dan Tuhan Cukup Mengatakan Ini Kepada Seorang Yohanes Pembaptis Dia berkata Seperti yang tertulis Katakanlah Kepada Orang-orang Yang Tawar hati Kuatkanlah Hati Janganlah Takut Lihatlah Alamu Akan Datang Dengan Pembalasan Dan Dengan Ganjaran Allah Ia Sendiri Yang Akan Datang Menyelamatkan Kamu Pada Waktu Itu Mata Orang-orang Buta Akan Dicelikan Dan Telinga Orang-orang Tuli Akan Dibuka Pada Waktu Itu Orang Lumpuh Akan Melompat Seperti Rusa Dan Mulut Orang Bisu Akan Bersorak Sorai Sebab Mata Air Memancar Di Padang Gurun Dan Sungai Di Padang Belantara Inilah Sebuah Peneguhan Secuplik Tetapi Ini Mampu Membuat Seorang Yohanes Pembaptis Begitu Yakin Dan Teguh Sebelumnya Dia Masih Berpikir Jangan Jangan Ini Bukan Mesias Ya Aku Tunggu Jangan Jangan Ini Hanya Seorang Saudaraku Bahkan Dia Banyak Pertentangan Bukankah Dia Seorang Mesias Kenapa Dia Kemudian Melawan Hukum Taurat Ya Kan Seperti Yang Di Video Tersebut Banyak Pertentangan Wah Ini Orang Siapa Si Tetapi Lewat Ayat Ini Seorang Yohanes Pembaptis Diteguhkan Kembali Saya Menceritakan Sebuah Kesaksian Tentang Apa Yang Saya Alami Nah Saya Dan Teman Teman Waktu Kami Pergi Dari Tempat Yang Laman Kami Mendapatkan Sebuah Ayat Yaitu Yesaya 61 Pada Waktu Itu Ayat Ini Menjadi Sebuah Pengenapan Atau Yang Kita Anggap Sebagai Perjanjian Atas Kami Dan Oleh Teman Teman Undivided Kami Lantas Berkata Yuk Kita Bikin Lagu Atas Ayat Yesaya 61 Dan Lagu Itu Berjudul Oaks Of Righteousness Kita Semua Mengutip Dari Yesaya 61 Dan Untung Lagu Tersebut Belum Kami Launching Di dalam Perjalanan Itu Saya Dan Teman Teman Mulai Terbuka Mulai Terbuka Atas Banyak Hal Bahwa Ternyata Banyak Sekali Yang Kita Berpikir Oh Dulu Kita Berpikir Ini Adalah Kita Tapi Kemudian Kita Tahu Pengenapan Pada Akhirnya Adalah Siapa Suatu Hari Saya Sedang Membaca Firman Di rumah Dan Saya Membuka Lukas 4 Ayat 16 Sampai 21 Di hari Itu Sejujurnya Roh Kudus Berbicara Kepada Saya Baca Lukas Pada Saat Saya Membaca Lukas Ayat 4 Tertulis Seperti Ini Ia Datang Kena Saret Tempat Ia Dibesarkan Dan Menurut Kebiasaannya Pada Hari Sabat Ia Masuk Ke Rumah Ibadat Lalu Berdiri Hendak Membaca Dari Alkitab Kepadanya Diberikan Kitab Nabi Yesaya Dan Setelah Dibukanya Ia Menemukan Sebuah Nas Dimana Ada Tertulis Roh Tuhan Ada Padaku Oleh Sebab Ia Telah Mengurapi Aku Untuk Menyampaikan Kabar Baik Kepada Orang-orang Miskin Dan Ia Telah Mengutus Aku Untuk Memberitakan Pembebasan Kepada Orang-orang Tawanan Dan Penglihatan Bagi Orang-orang Buta Untuk Membebaskan Orang-orang Yang Tertindas Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Tuhan Yang Telah Datang Kemudian Ia Menutup Kitab Itu Memberikannya Kembali Kepada Pejabat Dan Duduk Mata Semua orang Di dalam Rumah Ibadat Itu Tertuju Kepada Yesus Lalu Ia Mulai Mengajar Kepada Mereka Katanya Pada Hari Ini Genaplah Nas Ini Sewaktu Kamu Mendengarnya Setelah Saya Membaca Ini Tiba-tiba Terperanjat Saya Kenapa Saya Terperanjat Pada Saat Itu Saya Masih Punya Sebuah Pemahaman Yang Lama Bahkan Saya Pernah Tanya Seorang Pendeta Teman Saya Eh Bro Menurut Kamu Yesaya 61 Ini Berbicara Tentang Siapa Oh Itu Berbicara Tentang Kita Generasi Yang Harus Membebaskan Para Tawanan Ya Yang Harus Bla 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 Kita Kita Dan Kita Dengan Pengertian Seperti Itu Saya Dan Tim Undivided Membuat Lagu Tersebut Tapi Oleh Karena Anugrah Dan Kasih Karun Tuhan Yang Sedemikian Besar Tiba-tiba Saya Bisa Membaca Ini Dan Tiba-tiba Saya Sadar Dan Kemudian Saya Mencoba Untuk Membuka Mempelajari Tentang Yesaya Ini Lebih Dalam Dan Yang Lucunya Di Lukas 4 Ayat 18 Sampai 19 Di New King James Version Tertulis The Spirit Of The Lord Is Upon Me Me Disini Adalah Me Yang Besar Berbicara Tentang Yesus Kristus Yesus Kristus Yesus 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 Spirit That Is Upon Us Yang Membebaskan Para Tawanan Sehingga Sehingga Apa yang terjadi Yang Luar Biasa Juga Ini Kesaksian Pribadi Saya Kita Tampilkan Teks Lagunya Tadinya Tadinya lagu ini Minyak Kecil 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 Dan lucunya Tanpa kita sadari Itu juga Selesai Persis Seperti Pada saat Tuhan Menutup Dan bilang Bahwa Nas tersebut Dikenapi Karena Tuhan tidak membaca Mengenai Bagian Penghakimannya Lalu kami Ganti Lagu ini Dengan Semua Mi Yang besar Yang sangat Spesial Bagi kami Kami Menggunakan Kata Tetap Use Mi Tetapi Mi Di sini Adalah Mi Tuhan Yesus Kristus Apa sih Hubungannya Antara Yohanes Pembaptis Ceritanya Dan Dengan Kesaksian Saya Ini Bapak Ibu Dan kita Semua Yang ada Di tempat Ini Hidup Hidup Bersama Tuhan Itu Adalah Sebuah Pengalaman Pribadi Setiap Kita Harus Melewati Harus Bergaul Bersama Dengan Tuhan Baca Firman Dan Mengerti Persis Firman Firman Yang hidup Ini Nah Buat Seorang Yohanes Pembaptis Yang Bahkan Di dalam Hidupnya Dia Tahu Dia Adalah Bagian Yang Dinubuatkan Di tempat Kitab Yesaya Ini pun Dan Dia Pun Datang Untuk Membaptis Tuhan Yesus Dan Melihat Roh Kudus Itu Turun Betapa Banyak Yang Dia Tahu Dan Dia Lihat Bahkan Roh Kudus Seperti Yang Tadi Dia Katakan Hidup Di Dalamnya Kurang Apa Lagi Kurang Apa Coba Apakah Ini Orang Yang Masih Berkekurangan Tapi Toh Pada Saat The Persecution Pada Saat Hari 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 Di Mana Ada Hari Hari Di Mana Kita Mulai Melihat Keadaan Dan Kemudian Mulai Meragukan Tentang Tuhan Tentang Semua Yang Terjadi Tentang Hidup Kita Tentang Kenapa Tuhan Datangkan Covid Kenapa Kok Sekarang Semuanya Jadi Begini Tadinya Semua Baik Baik Saja Saya Percaya Loh Kepada Tuhan Tapi Kemudian Iblis Kita Selalu Bilang Iblis Datang Dengan Semua Keadaan Mulai Menggoyang Mulai Membuat Kita Berpikir Mulai Terus Membuat Kita Meragukan Tuhan Siapa Disini Yang Tidak Pernah Seperti Ini Angkat Tangan Tetapi Oleh Karena Kebaikan Tuhan Kita Adalah Anak Anaknya Yang Tahu Siapa Tuhan Kita Itu Apa Yang Terjadi Kepada Seorang Yohanes Pembaptis Saya Benar Benar Bisa Merasakannya Karena Bahkan Pada Saat Yesaya 61 Itu Saya Pikir Itu Adalah Mandat Dan Perjanjian Buat Saya Untuk Pergi Dan Pergi Melakukan Semua Keajaiban Itu Dan Saya Pikir Itu Adalah Saya Lalu Kemudian Dengan Ajaib Tuhan Mendatakan Sebuah Pengertian Yang Baru Bahwa Itu Bukan Kamu Itu Adalah Aku Akulah Yang Akan Engkau Bawa Untuk Datang Membebaskan Para Tawanan Engkau Cukup Menyampaikan Kabar Baik Itu Bersaksi Tentang Aku Dan Akulah Yang Akan Menyelesaikan Semuanya Beri Kemuliaan Untuk Tuhan Yesus Kristus Kita Sebuah Ayat Yang Begitu Hidup Dan Begitu Meaningful Yang Membuat Saya Secara Manusia Pada Saat Saya Datang Keragu-raguan Itu Pada Saat Dunia Mempertontongkan Saya Dengan Semua Fakta Yang Tidak Sesuai Dengan Realita Yang Saya Inginkan Tetapi Saya Punya Ayat Yang Sedemikian Hidup itu Seperti Seorang Yohanes Pembaptis Dan Tuhan Tinggal Memberikan Sebuah Firman Dan Firman Itu Yang Ada Yang Akan Meneguhkan Kembali Setiap Hati Kita Pertanyaan Pertanyaan Saya Kepada Bapak Dan Ibu Di Depan Ini Apa Firman Yang Paling Hidup Yang Bapak Dan Ibu Tahu Itu Adalah Sebuah Firman Dan Perjanjian Diberikan Kepada Kita Masing-masing Ingat Kembali Itu Ingat Kembali Firman Itu Sebab Manusia Bisa Suatu Saat Mendengarkan Nubuatan A Dan B Dan C Suatu Hari Ada Orang Ditumpang Tangan Dan Diberikan Wala Blah Blah Tetapi Tidak Ada Yang Dapat Lebih Kokoh Daripada Pada Saat Kita Merasakan Dan Mengerti Ada Sesuatu Yang Begitu Kokoh Yang Menjadi Pondasi Di Dalam Hidup Kita Sehingga Pada Saat Iman Kita Goyang Kita Tahu Bahwa Yesus Yang Hidup Di Dalam Firman Itu Akan Mengingatkan Kita Kembali Seperti Sebuah Perjanjian Antara Tuhan Dengan Kita Membuat Iman Kita Kembali Kokoh Membuat Kita Seperti Seorang Yohanas Membaktis Kembali Sadar Oh Iya Oh Iya Sehingga Pada Saat Nanti Kita Capek Sehingga Pada Saat Kita Marah Sehingga Pada Saat Kita Kecewa Kita Tahu Bahwa Kita Melangkah Selangkah Demi Selangkah Bukan Bersama Dengan Manusia Ataupun Dengan Kada Tetapi Lewat Firman Lewat Firman Yang Menopang Dan Kokoh Yang Berada Tetap Menetap Di Dalam Hidup Kita Sampai Kepada Kesudahannya Ada Amin Satu Satu Beri Kemuliaan Untuk Tuhan Yesus Sebab Seseorang Seperti Yohanes Pembaptis Even Seseorang Seperti Jimmy Budiarto Pun Akan Mengalami Apa Yang Manusia Lain Bisa Alami Tetapi Bila Bila kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Bila Firman Itu Menjadi Dasar Dan Berbicara Dengan Kuat Siapa Yang Melawan Kita Siapa Melawan Kita Sebab Yesus Lah Yang Membawa Saya Sampai Dengan Hari Ini Karena Itulah Firman Yang Bercerita Tentang Yesus Dan Bukan Soal Saya Amin Bukan Soal Jimmy Budiarto Tetapi Jimmy Budiarto Cukup Melangkah Bersama Dengan Tuhan Dan Kemana Mbak Menceritakan Tentang Kebaikan Yesus Yuk Kita Berdoa Mbak 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 Terima kasih.